Sebajak 45 kepala desa dari 57 desa yang akan dilangsungkan dalam pemilihan kepala desa serentak pada 9 Oktober 2022 telah habis masa jabatan sebelum Oktober 2022. Sebajak 45 desa tersebut akan dipimpin pejabat kepala desa. Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2022 di Kabupaten Sarolangun akan dilaksanakan pada 19 Oktober 2022 mendatang. Pelaksanaan pilkades akan dimulai pada tahapan pembentukan panitia, mulai di tingkat kecamatan hingga desa. Memasuki bulan Juni 2022, sejauh ini terdapat 45 kepala desa yang akan dipimpin pejabat kepala desa dan 8 desa telah mengajukan untuk pejabat desa. Mulyadi, Kepala Dinas Pemerintahan dan Desa Kabupaten Sarolangun menjelaskan untuk pelaksanaan pilkades serentak telah terjadwalkan pada 19 Oktober 2022 dan pelaksanaan pilkades masih menggunakan sistem manual. Sementara dari 57 desa yang tersebar di 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun, terdapat 45 desa diusulkan akan dijabat dengan pejabat kepala desa karena masa jabatan kepala desa tersebut telah habis sebelum pelaksanaan pilkades serentak 19 Oktober 2022. Kita memutuskan pelaksanaan tanggal 19 Oktober ya, kuti 57 desa. Dan insya Allah semua artinya sudah kita selesaikan, tinggal lagi kita akan membuat pelaksanaan. Artinya pelaksanaan ini sudah masuk tahapan mulai Juni. Di bulan Juni kita akan masuk ke tahapan pembentukan panitia di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, terdapat dua kepala desa yang akan menyusul untuk digantikan dan dipimpin PJ Kepala Desa. Dan para PJ Kepala Desa saat ini sedang dalam pengajuan di tingkat kecamatan masing-masing desa. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.